Intro Koalisi Jurnalis dan Mahasiswa Tanjung Pinang Bintan gelar unjuk rasa tolak rancangan undang-undang penyiaran Koalisi Jurnalis dari AJ Tanjung Pinang, IJTI Tanjung Pinang, PFI Kepri, KPI Stein Abdurrahman, Pers Mahastasastra Stein Abdurrahman, dan Mahasiswa turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak rancangan undang-undang penyiaran Dengan membawa sejumlah sepanduk bertuliskan penolakan revisi undang-undang penyiaran mahasiswa juga menggantungkan kamera dan ID card pers sebagai bentuk kekecewaan terhadap DPR RI Kenapa maksudnya ini? Apa itu untuk ini? Kenapa tanda danya? Apakah TV-nya rusak? Rusak! 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 Apakah TV-nya rusak? Rusak! Oh, jurnalisme investigasi ini kebiri, demokrasi mati Mari lagi kita lihat Bernyata DPR-nya yang rusak Dalam aksi itu, jurnalis menyatakan sikap pertama untuk segera membatalkan seluruh pasal bermasalah dan merevisi undang-undang penyiaran Selanjutnya melibatkan partisipasi Dewan Pers, Organisasi Pers, dan Gabungan Pers Mahasiswa secara aktif dalam pembahasan revisi undang-undang penyiaran serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam setiap peraturan perundang-undangan Kami berharap melalui aksi ini didengar oleh DPR RI sehingga mereka membatalkan pembahasan ini karena ini adalah tidak menghormati semangat demokrasi Kalau tiba-tiba di daerah ada DPR, DPR, Presidisi, dan Kota apakah kita akan menghormati salah satu suara? Karena ini pembahasannya di DPR RI dan mereka ini sendok mungkin di setiap perupatan kota dan di daerah juga jadi sudah terwakili disana jelas suara kami Asandi, GoTV News, melaporkan